Terima kasih Baik, terima kasih Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua Dan masyarakat Kabupaten Seraget Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan Hari ini saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Kapolres Seraget yang baru AKBP Yuswanto Ardi SH SIK MSI Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan juga bantuan daripada masyarakat Kabupaten Seraget Sehingga dapat membantu mengamankan stabilitas kantikmas yang ada di Kabupaten Seraget Dan saya mohon pamit tentunya kami mohon maaf apabila saya dan keluarga ada perbuatan perkataan yang tidak pantas Untuk masyarakat Kabupaten Seraget Dan tentunya saya mohon maaf Dan saya mohon doanya karena setelah ini saya bertugas di tempat yang baru menjadi Kapolres Kendal Dan tentunya rekan-rekan semua dan masyarakat Kabupaten Seraget Sangat manis kesan-kesan saya dan PR buat Pak Ardi mungkin juga Masalah teman-teman kita yang PSHT yang sekarang sudah mulai dewasa dan baik Tinggal dipelihara Kemudian juga masalah di masyarakat itu adalah mengenai strum ceratan tikus seperti itu Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan ucapan terima kasih saya sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Seraget Saya berdinas kurang lebih 10 bulan Sekarang tahu berapa nih 24 ya 24 hari 24 10 bulan 10 hari Seperti itu 10 bulan 10 hari Seperti itu Apa lagi? Cukup? Cukup Ardi Oh ya Terima kasih Yang pertama Saya sebagai keluarga baru kota Seraget Mohon izin diterima Karena saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kota Seraget Meneruskan dari senior saya Bapak KBP Rafael Sandi Dan pada kesempatan ini Saya juga berharap dukungan dari rekan-rekan semua Semoga dalam pelaksanaan tugas ke depan Minimal Saya bisa menyamai prestasi dan torehan kinerja yang telah dilakukan oleh Bapak Rafael Sandi sebelumnya Sebelumnya saya menjabat sebagai kasat lantas Polres Tabe Semarang Dan tentunya ini juga akan memiliki tantangan yang berbeda Dengan penugasan saya saat ini Karena itu saya bersyukur Pagi tadi Bapak Rafael Sandi telah memberikan kepada saya Informasi yang sangat luar biasa Informasi yang akan saya jadikan bekal Sebagai pedoman Dan sebagai acuan saya Dalam melaksanakan tugas ke depan Dan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Rafael Sandi Sekali lagi saya mohon dukungannya Dan mohon diterima sebagai warga Seraget Terima kasih Tentunya sebagai seorang Kepala Satuan Wilayah Sesuai dengan doktrin yang kami terima Pada saat kami melaksanakan pendidikan dulu Bahwa dalam 1x24 jam Kita harus mengenal Wilayah yang akan menjadi tempat tugas kita Ya Alhamdulillah Saya sudah mencari informasi tentang seragen Dan betul apa yang dikatakan Pak Rafael Sandi tadi Dan tentunya saya tidak khawatir Karena senengah saya ini juga telah Memberikan suatu Guidance Atau pedoman-pedoman yang harus akan saya laksanakan Manakala nanti Kita akan menemukan permasalahan di tempatnya Dan saya yakin Di kemudian selagen ini Akan selalu kondusif Sepanjang kita bisa berkomunikasi satu sama lain Kita bisa mendukung Dan kita bisa mewujudkan bersama niatan kita Untuk menjaga keutuhan Dari wilayah selagen khususnya Tentangan ke depan Tentunya saat ini kita sedang mengalami kondisi pandemi Pandemi COVID-19 Yang akan banyak merubah paradigma kehidupan kita Sehari-hari Dan ini perlu suatu proses edukasi Atau membelajar kepada masyarakat Kita juga perlu proses perekayasaan Sosial Dan juga kita perlu proses Untuk bisa menyadarkan masyarakat Ini tantangan Karena di tempat manapun saat ini Pemberian pemahaman ini Tidak selalu mudah diterima oleh masyarakat Dan tentunya akan menimbulkan Berbagai pro dan kontra Dan itu harus kita atasi Itu tantangan Yang kedua Dalam menghadapi pilkada saat ini Meskipun Dari Situasi yang kita ketahui Saat ini adalah Calonnya calon tunggal Dari Bupati Inkamban Namun demikian Terkait lagi dengan COVID-19 yang di awal Tentunya ini juga menjadi Suatu tantangan tersendiri Bagaimana kita kemudian Meyakinkan kepada masyarakat Bahwa Pada hari pemilihan umum nanti Situasi dapat dilaksungkan dengan aman Tentunya dengan protokol-protokol sehatan Yang telah ditentukan Saya kira itu yang saya bisa Sementara Melakukan pemetaan Tentang apa yang harus kita lakukan ke depan Termasuk tadi dari Para yang menyampaikan Dari teman-teman Barangkali dari Komunitas Perguruan Pejak Silat Apakah itu PSRT atau Yang lainnya Tentunya saya Yakini dan saya pahami Bahwa Sesungguhnya Doktrin Dari para leluhur Teman-teman Pejak Silat ini Sangat luar biasa Semuanya baik-baik semua Maka Dari itu Saya pikir Bila mana teman-teman kita di PSRT Dan Perguruan Pejak Silat lainnya Memperdomani Apa yang disampaikan oleh guru-guru besar mereka Tentunya Tidak akan ada Hal-hal yang negatif yang Akan terjadi di Kabupaten selanjutnya